Adalah personil dari JIKETI 48 Ok, langsung saja kita panggil Yang pertama ada Saktia JIKETI 48 Oke, berikutnya, lawan dari Saktia tapi masih dalam satu CKT48, ini dia Sissel! Oke, silahkan temu-tahun buat Saktia dan Sissel. Baik, Saktia dan Sissel, peraturannya tidak boleh memukul bagian atas. Hei, ntar dulu, Uus, Bang Denny, yang dipanggil selebrity-nya tahu dong, tahu pasti salah satu lagunya, nyanyinlah. Wee, coba dong. Coba dong. Jangan mau kalah. Eh, gue tahu, lagu Jigant Furnia paling sombong. Apa? Aita kabur, Aita kabur. Aita kata. Atau sombong, sombong. Aita kabur. Atau bisa, bisa, bisa. Atau bisa, bisa, bisa. Happy Rotation. Woi, woi. Woi. Keren, keren, keren. Carahkan dengan yang lebih positif. Wota, wota, wota. Woi. Lu wota, lu wota. Gua unlimited. Wota. Oh, iya, 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 iya. Oke, buat kalian berdua, pernah sebelumnya saling tampil begini, komedi berkomedi? Eh, ini sih sejujurnya kita baru pertama kali. Pertama kali kita stand up komedi. WD. Oh, pertama kalinya. Iya, pertama kali. Persiapannya gimana? Apakah nanya-nanya ke komika-komika yang udah senior, yang ada di sini, apa gimana? Kita referensinya lihat dari video-video yang udah kayak misalnya Bang Luus kan udah jago banget. Iya, bener. Tapi, tapi jago tapi kita lewatin. Pas ada Bang Luus di-skip. Oke, segera akan kita lihat bagaimana penampilan dua personel GKT48 ini untuk saling merosting. Merosting, ya. Tapi nanti yang satu ini tetap bareng kita hanya di Dua Super. Hai, sesi Rose King Battle Celebrities. Oke, baik. Peraturannya yang pertama nanti akan ada setiap ada bell di setiap beat yang kalian sampaikan. Iya. Kurang lebih ada lima bell alarm. Dan di beat yang terakhir kita akan mengingatkan kalau itu adalah last beat. Yes. Oke, baik. Dan pokoknya peraturannya sangat simpel sekali. Kalian harus mencari kelucuan dari fakta lawan kalian. Oke. Sebaik mungkin, selucu mungkin. Baik. Kalian siap? Siap. Siap. Roasting Battle dimulai. Roasting Battle. Hasiap. Oke. Halo semuanya. Kenalin gue Saktia. Disini gue mau cerita tentang GKT48. Kalian tau lah GKT48 itu banyak banget coi membernya. Ya ada 64 orang lah. Kebetulan gue Mbak Cecil ini akatan tua. Ya gak? Iya betul. Kita waktu itu masuk sekitar tahun 2012-an. Tapi sayangnya Cecil ini member yang paling gak terkenal. Kenapa? Karena dia gak pernah nih yang namanya diundang di acara TV. Ini TV pertama kali yang mengundang dia. Gila gak? Tepuk tangan coi. Tepuk tangan buat dia. Please. Oke. Sekarang kita pake nalar otak aja. Kita cari di Google search Melody JKT48. Ya gak? Pasti kuat. Banyak kan? Gila. Melody. Pertama pernah jadi juri unjuk bakat. Ya gak? Terus Nabilah pernah main film. Bahkan gue gue pernah jadi host acara musik waktu pagi hari. Ini maaf maaf aja ya. Bukan sombong. Tapi kenyataannya emang gitu. Akhirnya gue iseng nih kan. Gue iseng-iseng cari di Google. Gue search. Cecil JKT48. Pas gue search. Eh Google nya mau nanya balik coy. Ini beneran member JKT48. Kok bentuknya gini amat yaaa. Aduh kawat. Jadi gini. Perkenalin nama gue Cecil. Gue itu member paling manja di JKT48. Wah. Jadi gue pengen ceritanya tentang si cewek sebelah gue ini. Ini namanya Sakti ya. Dia dulu tuh sering buat diajak-ajakin sama member lain. Karena kusem. Dia mukanya surem. Dia mukanya paling. Ah pokoknya paling. Gret dia pakai. Mistis pokoknya. Gue liat-liat udah. Tapi yaudahlah. Kalian jangan memandang remeh Sakti ya. Gue bangga kok sebagai jadi sahabat dia. Dia tuh punya muka putih tapi leher hitam. Dia muka putih. Dia punya muka yang putih tapi leher yang hitam. Tapi. Iya diangan-angan. Gue kayak dia tuh tipe-tipe cewek yang suka nongkrong di flyover men. Wah. Wah. Main-main deh. Ya itu tipe cewek suka nongkrong di flyover. Dan dugaan gue yang gue curiga. Lu mandi pakai sabun batangan ya. Iya. Bobo sabun batangan. Kita lupakan yang namanya batang. Oke lanjut. Sekarang gini. Kalo dia liat-liat sekarang sisil emang cantik. Ya gak? Jelas. Gile. Mukanya manja. Badannya seksi. Wih. Tapi. Gak ada yang sangka kan. Dia tuh dulu gak dikenal sebagai member JKT48. Bahkan ada yang bilang dia gak pantas jadi member JKT48. Sumpah. Ini bukan gue yang ngomong. Tapi ada yang bilang. Ya gak? Emang kenyataan nih gitu. Kenyataan nih dia kalo dibandingin member lain nih. Dia tuh joplank abe. Ssss. Parah 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 parah. Nih ya. Gak usah jauh-jauh. Kita lihat. Bandingin sama melodi sama Nabila yang bentukannya cantik. Lah ini bentukannya mistis. Aduh. Sak gue kasih tau deh. Mending gue mistis. Daripada lu kayak TTS. Bingungin. Yeah. Mantap nih orang deh. Oke. Oke oke oke. Saktia Saktia Saktia. Ada apa? Dia ini adalah sesosok yang alay. Waduh. Suatu hari dia ini pernah ngambil selimut di pesawat. Halo you are JKT48 you know. Yes. Lu bisa beli tos selimut satu doang. Kayak gue curiga kan. Apaan nih tas gembung-gembung. Pas gue liat. Wah eh lu ngambil tos limut. Buat lu bawa balik kan biar lu jual. Biar lu bisa beli stok sabun batangan. Yes. Sisi ini sering banget diledekin sama temen-temen gue di JKT48. Dibilang. Tapi gue bangga sama dia. Karena dia tuh diledekin diapain. Tabah. Sabar. Dia gak baper. Tapi akhirnya dia pernah baper sekali-kalian nih sama temen sekolahnya. Lu mau tau gak kenapa? Jadi ceritanya. Siski Sil beli sepatu. Ya enggak. Lah 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 lah. Dia pakai sepatu nih. Baru kan. Harganya 1 juta. Tiba-tiba. Gue liat. Temennya tuh pakai sepatunya sama kayak dia. Temennya dia dari ujung ini. Sil. Sepatu kita samaan. Lu beli tanah abang ya 150 ribu. Ya kan. Lu bayangin. Dikira sepatu dia kawe. Nah. Padahal cuy. Itu sepatu asli. Tapi mah harganya 300 ribu. Nah. Permasalahannya. Lu aja yang kwe ditipu. Emang lu tuh dedek. Ah. Blow on adalah pilihan. Oke. Gak masalah. Blow on adalah pilihan. It's okay. Oke. Oke. Tadi lu bilang apa sak? Satu gue kawe. Benar, benar. Itu asli men. Sumpah. Gue nabung. Oh gue tau. Muka yang kawe. Ya. Oke. Jadi Saktia ini tiap di. Misalnya gue sama Saktia ini ke mall. Jalan ke mall. Setiap wilayah di mall tuh pasti kita telusurin. Dia tuh sengaja ke toko A. Pindah ke toko B. Pindah ke toko C. Terus tiba-tiba dia liat. Dia liat kulot. Eh bagus nih Sil. Coba. Tank top. Dicoba. Sepatu. Dicoba. Beli. Kaga. Yang gue bingung ya. Eh lu JKT digaji apa gak sih? Last bit. Sil. Gue mau cerita nih guys. Si Sil ini kuliah ambil jurusan hukum. Ya gak? Dia berandai-andai punya cita-cita pengen jadi pengacara. Ya. Kita liat dia begini jadi pengacara. Kagak cocok. Ya gak? Kalau menurut gue dia cocok itu jadi terdakwah. Ya gak? Mau tau terdakwah apa? Terdakwah kasus penipuan. Di twitter bukanya mirip Melody. Pas ketemu Junaidi. Ya. 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 Oh bumerang bumerang. Oh ya ya ya. Bumerang. Bumerang. Ya ya. Sekarang Saktia. Saktia ini Selain dia itu Nora Dan kampungan Dia ini juga sesosok wanita yang jorok Sangat jorok Jadi gue buka-bukaan aja disini Di tempat latihan JKT 48 itu ada namanya Pengharum ruangan otomatis Ada yang tau? Tau ya Yang tiap menit pasti bunyi Jadi waktu itu kita lagi keringetan Lagi bau-baunya, lagi asem Tiba-tiba bunyi surga itu muncul Senang dong Tapi bau Bau banget ampe ke sanduk bari Ini gak bisa didiamin nih Yang kayak gini gak bisa didiamin Gue cari asalnya Muncul lagi Gue curiga nih Bau banget Muncul lagi Gue liat Dia kentut barengan Pengharum ruangan men Yang lebih gila lagi Yang gue bingung tuh pengharum ruangan Bisa kalah busuknya sama dia Enggak, gini Oke, bisa kalah busuknya sama dia Yang gue bingung tuh ini ya Intermezzo aja Di tempat latihan JKT 48 itu banyak nyamuk Gue kasih tau aja Kalau tuh nyamuk Nyium bawa kentut Sakti ya Tuh nyamuk yang kena demam berdarah Wah Luar biasa ya Tepuk tahan buat Sakti Akan CC Wow, keren-keren asli Asli, wow Gue seneng banget gue liat kayak Kayak sakti kayak Kayak bahasa kayaknya gitu Kayaknya gue Kayaknya gue mau ke sana deh Kayak-kayak-kayak-kayak-kayak-kayak-kayak-kayak-kayak Kayaknya bunyi kentutnya Sakti gue tau deh Gimana tuh What ever Oke Tepuk tahan buat Sakti Akan CC Yeah Asli Gue sama Uceng sampe Keren, keren, keren Jadi delivery-nya kalian tenang banget gitu Padahal untuk Omika sendiri tuh Untuk ngebacain premis panjang tuh agak-agak Dagniduk-dagniduk ya Tapi mereka tenang banget sih Bahwa ini menurut gue sih itu udah poin plus ya Battle-nya juga kerasa banget ya Sekarang kita denger komentar dari Dewan Curi Silahkan Buat Sakti ya Mas Isil Kalian keren banget Tepuk tangan dulu dong Kalau misalnya menurut gue Kalian di JGT48 Kalian kalah sama Melody dan Nabila Dan kalian gak pernah ada kesempatan buat nyanyi di TV Mendingan jadi komika aja Daripada lu sibuk nungguin jadwal dibuat nyanyi Bener gak? Bener Udah 64 orang gak pernah dapet TV Mendingan komika tiap hari ada di TV Iya Ya karena kalian biasa menghafal lirik Mungkin itu menjadi salah satu kehebatan kalian Kalian bisa menghafal segitu banyaknya kata-kata Keren Keren Oke Bapak gimana B? Nice, amazing, luar biasa Tepuk tangan lu dong Penampilannya dua-duanya bener-bener semangat Ngomongnya lancar kayak gak ada beban Kayak gak ada ngapalin Tadi tuh diapalin Apalin Diapalin tapi ngomongnya kayak betul-betul dari hati gitu spontan Apa emang keseharian kalian seperti itu? Jadi nyanyinya jarang jadi ngata-ngatain Iya, iya sih Iya, bisa gini Karena kita jarang kebagian nyanyi Iya, kak Kita ngatain di belakang kok tabok marah-marah Kan itu Iya Kamu siapa yang tinggi? Sakti ya Sakti ya Sakti ya Sakti ya tadi pernah memang nyuri, nyuri itu ya? Apa? Tadi nyolong selimut Selimut, iya Mas Kapai apa itu? Gak, 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 gak Di setor, ada di bawah ini Kalau buat cewek mbak Kapai Kalau Cowok mas Kapai Oh 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 Tentang mencoba melucu dan kalian Kalian menginceng-inceng Oh 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 Lu jangan bau perus Mereka itu neriakin lu Mereka ketawa dalam hati Iya, iya Jadi gue sekarang mau cabut gue mau beli makanan harga diri Oh Gaya ya Iya, gue mau beli martabat Keren, keren, keren Martabak Iya, martabat itu Martabat untuk mengetahui Berarti keren ya, keren ya Mereka ya Mereka ya Mereka ya Mereka ya Mereka ya Mereka ya Junaidi lagi Waduh Disil Oh, si Junaidi Yang pasal penipuan yang di Twitter fotonya Melody yang pas asli Iya, Junaidi Junaidi Iya, iya Tapi secara pede dan penampilan performance, nice to meet you Nice Thank you Thank you Thank you Thank you, thank you Kali kita akan minta komentar dari promotor Promotor Wah, ini gue setuju sama yang dibilang gracia, mendingan lu nyobain stand up comedy Betul Daripada ngantri ya, 64 Iya Oh Tenggu giliran Jadi untuk ukuran orang yang baru pertama stand up Terlebih ini salah satu teknik dalam stand up tuh, roasting gak semua Bahkan Susah banget Gak semua komik pro bisa dan mampu gitu Bener Dan pedenya gila banget Iya Jarang-jarang gue ngeliat orang stand up pake kaos kaki lengan panjang Bukan, ini fashion, ini fashion Oh, ini fashion Kaos kaki lengan panjang Gak, gue pikir buat nutupin bekas kenalpot, gak Gak Sepengliatan gue ini, ini sengit banget gitu Iya Ini sisil, tapi lawannya sisil nih Masalah dinama Saktiak ya Iya, aman-amannya aja gak yakin Saktiak Gitu Bingung ya Tapi seru ya Seru, seru Oke, Daniel Cuma ini sih usul gue Apa sih Omongannya bisa di trimming lagi tuh Biar lebih cepet kembang selain Kata-kata yang gak perlu dibuang Tadi sih masih terlihat Pengen terlihat banyak Banyak materinya gitu Padahal banyak kata yang gak perlu Sama kalau Saran gue kalau misalnya bedak Si muka putih layar hitam Itu salah pake Bedaknya Salah cara pakenya Kenapa Ini gue yakin pake bedaknya tuh dimasukin plastik Terus kalanya masuk Emangnya donat Emangnya donat Donat gula Donat SD Yang di okocok ini Wah Aduh Donat gula merah Donat gula Itu tahan buat promotor Yes Tapi kalau tadi mungkin gak semua sadarin Tadi Si Sil sempat ngeluarin tadi Callback ya Callback ya Oh iya Slimut Yang slimut Slimutnya buat apa Buat dijual Buat beli lagi sabun batangan Yang biasanya dia pake Iya Bener-bener Itu padahal udah ada Amazing banget Itu keren Itu teknik callback namanya Oh callback Telepon balik Telepon balik Boleh Hp lu mana Bukan kasih kode Istilah stand up Kasih kode Kasih kode GR banget lagi Kakeknya juga Iya mendingan GR Dapada minder ya Iya betul Oke sekarang kita akan Kembalikan ke juri Untuk menentuan kira-kira Siapa yang menjadi pemenang Oke Dan siapa yang akan menjadi juri Babel lebih suka Saktia apa Sisil Jangan dilihat dari rocknya Dari tadi penampilannya Aku lagi ngeliat wajahnya loh ini Jadi Oke kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang Oke Dan pemenangnya adalah Siapa Ebe? 1 2 3 Sisil Jadi karena kami memilih Sisil jadi pemenang Sisil boleh pulang Dan Saktia yang menemani Babel Saktia Sisil boleh pulang Enggak sisil kamu Sisil disini ya Saktia di mana Jemput dong Jemput dong Abang Bini lu gak nonton kok Baru seminggu Karena Sisil menang Kita akan kasih kesempatan duduk di bangku VIP Oke Ini dia Di tengah-tengah 2 Pangeran Ganteng Silahkan Lu gak pangkucir lu Eh Hanet Yang ini jangan usir Jangan usir Ini kan dia berdua juga disitu Oke dia kayak ngomong cucu Kan tadi gitu Oke baik Selamat buat Sisil Selamat bertugas juga Buat Saktia Oke Sekarang kita akan lanjut lagi Sub indo by broth3rmax